Mereka! Mereka! Berubayan! Berubayan! Dan satu gata, Brina Gondi dan Semudian Cerebatu! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kehadiran puluhan masa itu digawal oleh Lembaga Bantuan Hukum Bolosef. Mereka menuntut terkait dugaan penyimpangan pemungutan pajak bumi dan bangunan PBB di Desa Uringen Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Dan satu gata, Brina Gondi dan Semudian Cerebatu! Terima kasih telah menonton! Melalui Koordinator LBH Bolosef, Novi Kusuma, menjelaskan bahwa berdasarkan masukan dari warga, terdapat ratusan warga yang tak pajak tetapi masih mendapatkan tagihan. Karenanya LBH Bolosef meminta agar Pemkap Jember menindaklanjuti permasalahan itu, sehingga tidak merugikan masyarakat dan Pemkap Jember. Pernyataan Novi Kusuma, Koordinator Bolosef, diberkuat oleh Ketua Format Jember Kustyono Musri yang menegaskan agar terjadinya permasalahan, dugaan, penyimpangan pemungutan PBB itu segera disikapi dan ditindaklanjuti. Merespon masukan dari LBH Bolosef, Pemkap Jember memberikan dukungan seperti yang disampaikan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Jember, Ratno C. Semboto, yang menilai bahwa masukan LBH Bolosef memang patut ditindaklanjuti. Karenanya, Pemkap Jember, kata Ratno, akan membentuk tim khusus untuk melakukan penelusuran, sehingga permasalahannya dapat tergambar secara utuh. Pernyataan Ratno didukung oleh Kepala Bapenda Kabupaten Jember, Hadisah Smito, yang menegaskan bahwa Pemkap Jember telah melakukan upaya perbaikan pelayanan, pembayaran pajak bumi, dan bangunan. Hal itu terindikasi dari meningkatnya pendapatan dari sektor PBB. Pada tahun 2022 telah meningkat sebesar Rp55 miliar. Etiket baik dari Pemkap Jember dan LBH Bolosef, menurut Wakil Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, saat memimpin RDP antara Masyarakat Desa Weringin Agung dan Pemkap Jember, menegaskan agar etiket baik itu ditindaklanjuti melalui kesepakatan bersama. Camat Jombang Nuryadi, yang turut serta hadir dalam RDP antara Pemkap Jember dan warga Desa Weringin Agung, menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan sosialisasi secara masif, terkait dengan upaya pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat Desa Weringin Agung. Demikian pula pernyataan Kepala Desa Weringin Agung Sutinah, meski baru saja menjabat sebagai Kepala Desa Weringin Agung, namun dirinya merasa bertanggung jawab untuk turut menyelesaikan permasalahan pajak yang dikeluhkan oleh warga Desa Weringin Agung. Demikian sahabat jempol, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!